Monggo Kang Mujizat untuk membuka jaring ruang dan layar kawin persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mujizat Alam Saya ingin mengucapkan terlebih dahulu terima kasih Kepada Kang Azin dan juga Theadel Atas pembukaan yang luar biasa tentunya Dan saya juga ucapkan terima kasih Kepada seluruh peserta yang telah mendaftarkan diri Dan menyaksikan kegiatan Notion Talk 10.0 ini Dalam Semarak 4 tahun Nasional Oceanographic Kegiatan Notion Talk 10.0 ini mengangkat tema Terkait dengan strategi diplomasi maritim Indonesia Hadapi potensi konflik di kawasan Asia Pasifik Kita melihat bahwa akhir hari ini kita dikejutkan Dengan banyaknya kejadian-kejadian di kawasan Asia Pasifik Baik itu konflik, kawasan antara Tiongkok dan juga negara-negara di kawasan ASEAN Hingga yang paling terkini adalah pembentukan perjanjian keamanan trilateral Antara Australia, Inggris dan juga Amerika Serikat Yang kemudian dikenal dengan sebutan AUKUS Kenapa begitu penting AUKUS ini? Karena perjanjian AUKUS ini merupakan kesepakatan 3 negara Yang menganjak Australia mulai menjadi negara ketujuh di dunia Yang memiliki kapaslam nuklir setelah Inggris, Amerika Serikat, Cina, Rusia, India dan juga Perancis Kemudian bagaimana dengan Indonesia? Indonesia yang berbatasan langsung dengan laut Cina Selatan Dan juga terletak di antara Australia dan juga Tiongkok Memunculkan kekhawatiran karena akan berdampak secara langsung maupun juga tidak langsung Oleh karena itu bagaimana strategi diplomasi maritim yang harus Indonesia lakukan? Sedikit saya memandang bahwa ada 2 hal Yang pertama adalah diplomasi maritim pada bidang pertahanan Bahwa saya melihat bahwa Indonesia sudah ada di jalur yang lurus Dimana Indonesia dengan Kementerian Pertahanan dipimpin oleh Bapak Prabowo Sobiarto Telah memiliki rencana strategis Dimana tengah menyusun perencanaan Alphal-Hankam Untuk lima ren setelah tahun 2020 hingga 2044 Dengan total anggaran mencapai 1,75 kuadriliun Hal inilah yang tentu akan menjadi berita bahagia kepada kita Karena alutsisa kita akan punya porsi untuk bisa dilakukan modernisasi Dan pertanyaan selanjutnya adalah Bagaimana peran industri dalam negeri kita? Karena itu kita datangkan dari Kementerian Pindustrian Kami datangkan juga dari Kementerian Kelautan Perikanan Dan kita datangkan juga dari industri dalam industri pertahanan Untuk bisa memberikan jawaban terkait dengan Bagaimana industri pertahanan kita mampu menjawab kebutuhan alutsisa tersebut Kemudian yang kedua adalah diplomasi maritim pada bidang ekonomi Dan khususnya pada sektor bulu ekonomi Kenapa bulu ekonomi? Karena nilai kekayaan laut Indonesia Kalau saya mengutip dari Kementerian Kota Perikanan Mencapai hampir 1.338 USD Atau kalau kita berupiah kan mencapai hampir 19.000 triliun Nilai tersebut juga berasal dari sebelah sektor Baik itu diantaranya ada perikanan tangkap, perikanan budi daya Kemudian juga ada industri pengolahan Dan juga ada industri maritim tentunya Dan juga ada energi dan sumber daya mineral di dalamnya Sehingga saya memandang bahwa visi sektor kelautan sebagai prime luper ekonomi nasional Akan mampu menjadi kunci bagi pemulihan ekonomi nasional Dan juga akan mampu menjadikan Indonesia menjadi negara yang membuat ekonomi terbesar di dunia Dari sektor kelautan Oleh karena itu mari kita berdiskusi bersama Dengan kita datangkan pakar-pakar luar biasa Yang akan memberikan insight kepada kita Dari Kementerian Penindustrian Kemudian dari Kementerian Kota Perikanan Dan juga dari industri pertahanan PT. Palingusia Persero Yang akan memberikan gembaran kepada kita Bagaimana Indonesia mampu menjawab adanya potensi konflik di kawasan Asia Pasifik Dan kita tidak hanya sekedar menyaksikan saja Tapi juga kita dapat mengambil peran di situ Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kepada seluruh peserta yang telah hadir menyaksikan kegiatan ini Semoga kegiatan ini bermanfaat Bagi teman-teman dan sobat Indonesia semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh